iya juga bisa bener-bener kita masih bisa bisa cari cara dan cari celah dimana kelihatan bisik itu masih bisa kita paket secara digital secara yang apa menarik menariknya itu yang mengikuti zaman sekarang itu gimana Pertanyaan kedua tadi bagaimana cara menghilangkan momok ketakutan tadi ya ketika kita manggung mungkin kalau kita buat band gitu ya kita nggak ada masa mungkin kan ya yang nonton pada dua iya mungkin kita jadi pembuka nya Endang siapa Endang Nurisma jadi misalnya kayak pembuka nya gitu dan tiba-tiba kita mungkin mainlah kita dipanggung secara menghilangkan mampu ketakutan apalagi namanya mereka punya masa-masa sendiri dan mungkin belum punya masa dan cara menghilangkan ketakutan itu bagaimana sih apalagi nggak ada yang nonton ataupun nggak ada yang tepuk tangan itu apa mungkin game dulu pernah nggak rasain ya pastinya pasti ngerasain pasti ngerasain dan itu kalau kayak gitu sih jam terbang sih biasanya kita perbanyak nyari panggung walaupun kita nggak pedi tuh siang tampil dulu tampil dulu atau kalau nggak kalau yang era-era sekarang ya mungkin bagi saya pribadi dengan cara ketika latihan jadi latihan itu emang kita posisikan kayak kita lagi perform jadi ngomongnya kayak gimana terus nanti alurnya flow nya kayak gimana konsepnya seperti apa terus misalkan kalau malu nih kalau saya ya kalau malu ya nggak ngeliatin penonton ngeliatin aja kepalanya jidatnya sini jadi nggak malu mau orang sebanyak apapun ya saya biasa aja kayak gini yang nggak ngeliatin cuman jidatnya jadi bukan matanya kadang-kadang kan kalau ngeliatin mata kontak mata kan misalkan iya aduh kalau saya ngeliatnya ya udah jidatnya aja ya oh iya ngeliatin jidatnya aja ya jadi itu ya cara ngeliatin ketakutan nggak itu ya kalau menurut Mas Fahlusnya gimana ya jasmen aja gitu main way main way karena emang memang dari pertama kita ngebin juga dulu nggak ada yang nonton juga cuek iya jaman dulu kita main aja itu karena kita ntar bakal terbiasa sebenernya orang dulu kita pernah bingung nih jam Indonesia biasanya Semarang ya Molor ya tiga jam itu udah biasa kita datang minta main langsung kok iya karena kita emang nggak mau yang terlalu ah nunggu acara nih udah lah kita udah komplit main aja langsung ngapain ada yang nonton atau enggak terserah dan itu memang akan memupuk dan jadi jam terbang tadi ya Mas ya kita akan terbiasa dan kita nggak bakal nggak bakal ngurusin masalah penontonnya berapa intinya kita fun di panggung udah yang penting mungkin pesan kita tetap bakal nyampe ya tetap bakal orang kan ada yang dengerin disitu iya seperti soalnya memang ada permasalahan dimana band-band baru itu pengennya main ketika rame itu maunya main di terakhiran dan itu memang mentalnya udah nggak bagus sebenernya mental yang bagus itu kamu gimana perform all out ketika nggak ada orang nah itu kebentuk pasti iya wah itu tuh bener karena memang ya itulah itu mental yang diuji itu ketika nggak ada orang kita dulu dulu pertama-tama kali ngemisi sepil ya udah ya udah ya udah juga juga ya nggak dengerin sendiri-sendiri ya tapi kan sesuai apa seiring dengan jam terbang kayak tadi emang menaruh banget bener-bener jadi yang penting panggung dulu aja lah namanya kita masih butuh gitu ya jadi kalau buat teman-teman mungkin apalagi ini adalah salah satu komunitas mungkin yang masih aktif di Semarang loh ya luar biasa banget jadi aku memang ngeliat teman-teman kumis ini sekarang memang lagi agak lagi naiklah ini Mas Yuli pernah denger kumis mas oh pernah pernah di acaranya kumis juga di nantai tiga udah pernah dong ya oh iya di nantai tiga itu kumis juga ya apalagi royal pong royal pong kalau di landa kayaknya udah ya iya tapi janggal janggal ini ada yang gak berkumis soalnya hahaha oke 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 nah gitu-gitu ya memang namanya tantangannya seperti itu sebuah band ya bener lah dan caranya setiap band juga beda-beda bener 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 tinggal diambil aja teman-teman disini barangkali milinya aku mau caranya kayak Mas Pano tadi terus apa mau kayak caranya teman-teman GMA gitu iya gitu jadi itu ya bahas milih dan menurut saya pribadi sih ya jadilah diri sendiri tam walaupun banyak referensi tetap jadi diri sendiri ya kita buka pertanyaan kedua oke siapa lagi oke siap namanya siapa nih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 oke saya dan anda Fiji dari Rekumis juga eee tanya dong kak jadi karena kita juga terbentuknya band itu kan rata-rata dari UKM ya karena kita juga komunitas UKM musik kan nah disitu nih kalau saya sendiri memandang ada satu kendala yang eee istilahnya sangat sangat berat ya karena kita basicnya UKM eee untuk baru-baru kita buat record apa buat keluar ya kita buat kumpul aja susah gitu ketika kita udah punya band terus ini kita gencer-gencer di awal nih udah eee semangat banget di awal tapi tiba-tiba ketika kita udah naik semester semester apalagi kita naik semesternya semester tua ya itu pasti eee banyak kendala akhirnya juga banknya bubar lah seperti tadi Mas Juli tadi bilang GME kan udah bertahan selama baru 11 tahun ya lah untuk cara mempertahankannya sendiri itu caranya gimana sih konsistensinya ya iya jadi eee untuk sekelas mahasiswa aja gitu loh baru-baru buat kita record buat kita apa kita buat bertahan aja susah gitu oke terima kasih oh iya 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 terima kasih buat Mas Mandan ya ini ketua kumis loh sekarang luar biasa periode sekarang iya silahkan mungkin Mas Juli dulu eee untuk konsisten ya biar tetap konsisten itu sebenernya pilihan sih kita nge-ban itu ya skala prioritas lah nge-ban itu kita taruh dimana maksudnya di atas pendidikan atau di bawah pendidikan yang pasti pendidikan di atas dong ya cuman eee kalau di GME sendiri yang dulu-dulu ya akhirnya keluar akhirnya keluar karena itu pilihan kita masing-masing yang kuliah ya akhirnya fokus kuliah yang kerja ya fokus kerja ada yang seperti itu iya bener cuman untuk mempertahankan bandnya ini ya memang harus ada bener-bener ya ngalah gitu oke nah dan GME yang sekarang ini karena memang kita memang fokusnya musik semua yaudah mau kuliahnya masih sibuk yaudah ditungguin tapi kita komitmen loh ya kita punya target yang penting itu itu nge-ban itu gak cuman main musik gak cuman bikin lagu terus manggung enggak nge-ban itu banyak ternyata ya kayak bisnis lah setiap hari itu ada aja yang dipikirin kayak branding image tadi yes terus kayak gimana caranya nih kita develop nih tetep eee band yang aku jalanin sekarang nih gimana caranya harus berkembang nih apa aja nih jadi gak perlu lo mikirin eh latihan manggung terus recording gak melulu itu banyak hal dan ya itu tadi setelah melakukan kesibukan-kesibukan tadi kayak misalkan kuliah gitu kan ya guys setelah kuliah yuk nge-ban kayak gitu sih jadi sembari apa namanya sembari nunggu waktu kumpul kalau saya dari dulu ya masing-masing personal tuh dikasih jubis kamu sambil sibuk kuliah sambil ngurusin artwork ya sambil mikirin gimana bikin nanti album gak gimana art rocknya terus ada yang mikirin nanti kamu anu ya nyari link ya buat kita misalkan biasanya ya kalau dulu ya setelah rilis lagu kan kita bikin tour nih hmm tour ke kota-kota nanti kamu kontakan ya sama temen-temen di luar kota ya ya gitu sih hmm jadi jangan sampai kegiatan nge-ban kita tuh kosong gara-gara karena kita fokusnya cuman nge-pelatihan terus apalagi tadi record di manggung sebenernya banyak hal ya kayak tadi wah kontakan sama ini ya nanti fungsinya gunanya buat nanti setelah kita punya karya gitu iya bener juga jadi pilihan sih kalau memang kuliahnya sibuk ya udah diselesaikan dulu bener betul pilihan hidup itu iya dan sesuai tergantung niat juga iya ini komitmen memang bener sih nge-ban itu sekarang itu kayak kerja sih jaman sekarang itu ya iya harus mindsetnya sih ya iya mindsetnya itu malah kayak kerja gitu loh jadi sekarang apalagi di dunia kreatif sekarang lagi pesat-pesatnya loh ya betul dan mungkin banyak mungkin dulu ya mungkin yang namanya kita main rumah cewek apalagi itu kalau kita anak-ban pasti gak bakal diri setuin ya oh tapi kalau sekarang belum tentu juga ya malahan ya ada jaman digital duit itu bisa dapet dari digital iya terus dari mana pun bisa dapet gitu loh dari mungkin nanti dari kerjaan-kerjaan yang lain ya itu iya iya jadi berpenghasilan mending dari passion aja sekarang sih iya enaknya asik juga kayaknya kerja gitu iya iya bro oke kalau menurut mas Pando gimana nih terkait tadi yang pertama sebenernya band terbener aja itu sama aja sebenernya mau dari UKM mau dari temen kecil mau dari temen kerja ya itu sebenernya tidak masalah yang pertama terus yang kedua adalah konsistensi konsistensi itu berhubungan dengan komitmen komitmen dalam sebuah band itu kayak kamu pacaran sama seseorang jadi sebelum melangkah ke record latihan bentuk materi nanti kan kayak kamu mau yang pergi nonton yang pergi kemana kan sama yang penting kan kamu mengumpulkan visi dan misi yang sama dulu nih kamu cocok dengan si A nih mau tak jadiin pacar sama juga kalau ngeband dalam satu band itu visi dan misi emang harus sama kalau tujuannya memang ada yang serius dan ada yang enggak itu bakal hilang dan peran alam itu sangat menentukan dimana alam itu nanti akan menyeleksi kayak mungkin Mas Juli ini merasakan sekali ketika alam menyeleksi GME yang sampai akhirnya jadi formasi yang sekarang itu sudah seleksi alam oh iya gitu jadi yang penting jangan bingung berkarya aja dulu gitu loh intinya kalau memang susah untuk ketemu dan lain sebagainya cari orang lagi aja ngapain susah-susah iya kalau kamu kalau kamu punya impian dan terhambat oleh orang lain kan emang-emang kamu Mas cari orang lain aja Mas wah luar biasa wuh tepuk tangan umur tegasnya itu tadi ya jadi jangan sampai menghambat gitu ya kita mau konsisten temen kita enggak konsisten ya tinggal aja soalnya kan udah kelihatan ah nggak niat gitu walaupun misalkan kita terlalu niat gitu terus misalkan kayak tadi misalkan dia kayak nggandungin dia niat-niat nggak niat itu mending ditinggal aja ya wah itu curhat nih hahaha ayy kirha hahaha oke akhirnya jangkrik oke 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 yoi pertanyaan terakhir pertanyaan terakhir mungkin kasih sedikit pesan-pesan deh buat temen-temen mungkin bagaimana tadi dari cara dari semua lah intinya ya bagaimana caranya untuk membangkitkan semangat karena apa namanya mungkin dari kita-kita semua ini masih banyak yang pelajar masih banyak yang kuliah ingin mencoba konsistensi di dunia musik pesannya menurut kalian berdoa masing-masing yang pertama menurut mas Yuli dulu nih gimana pesan-pesan buat teman teman-teman yang bermusik yang penting itu ya tadi band atau musisi yang bagus itu yang punya manajemen yang bagus jadi dari awal kita memang harus mikirin manajemennya seperti apa maksudnya kayak tadi untuk urusan apa namanya produksi kita mikirin untuk urusan promosi kita mikirin urusan distribusi kita juga mikirin jangan cuman sebatas produksi aja mikirnya rata-rata kan seperti itu nih saya pun dulu seperti itu, mikir cuman produksi doang gak tau harus promosi dan distribusi nah teman-teman yang baru memulai katakanlah ya atau teman-teman musisi yang sedang menjalani ya itulah itu penting tiga hal itu penting produksi dipikir terus promosi juga harus dipikir dan terakhir distribusinya seperti apa harus dipikir wah itu kalau tiga-tiganya udah dapet jalan kalau dari aku yang pasti ketika kamu memulai dalam bermusik itu adalah sebuah mimpi kalau memang mimpi itu besar kejarlah jangan pernah menyerah untuk selesai karena itu tujuan yang besar sekali yang kedua banyak musisi-musisi di Semarang yang bisa diajak belajar atau sharing bareng jangan pernah malu untuk ngumpul terus nanti kalau memang sudah sharing kalian akan menemukan jalannya sendiri saya percaya semoga acara ini bisa berlangsung terus dan semakin kreatif atau mungkin semakin besar ya amin karena musisi-musisi Semarang itu butuh wadah yang seperti ini butuh acara-acara seperti ini karena kita udah bahas tadi memang gigs-gigs di Semarang aja udah kurang apalagi untuk bernapas itu musik-musisi-musisi itu memang udah susah dan acara-acara seperti ini memang membantu saya harap top up musik ini bisa jadi besar nantinya amin ada anak-anak orkest bro ini juga mereka bertanya betul lagi mau launching loh luar biasa ya nanti bisa sharing-sharing gak mas di DM aja tenang saya mending seng DM atau jauh gue dong mas iya iya bahaya ya tadi kan menurut mas Pano kalau menurut mas Yulin itu akhir nih buat acara ini gimana nih kesana nih iya iya harapannya sih semoga semakin apa namanya iya semakin bagus semakin kemasannya tambah keren dan banyak yang lebih apa ya istilahnya iya hal semacam itu penting sebenernya iya jadi workshop mengenai promosi tentang produksi dan lain sebanyak itu penting jadi semoga ini bisa menjadi jembatan buat temen-temen yang pengen tau lah biar saldo musiknya tadi bertambah oh iya oke terima kasih banyak ya pastinya buat temen-temen yang sudah nonton juga dan pastinya kita bakal ada top up kedua juga nanti tentang top up nya art ya kita bakal membahas tentang seputar artwork musik gitu oke sekali lagi mohon maaf kalau kita ada salah-salah kata ya ya kayak kita dari temen-temen musik jengzreng top up dan pastinya terima kasih banyak buat mas Yulin dan Mas Vano sudah menyempatkan hadir nih ya keren loh ya semuanya punya kesibukan yang luar biasa dan terima kasih banyak buat Paul dan Resto yang udah nyetir tempat juga buat temen-temen game media ya pastinya luar biasa dan pasti temen-temen jengzreng yang sudah stay disini ya ya benar banget buat lantai tiga musik terus tumis ikif veteran dan lain-lainnya buat temen-temen senox juga terima kasih udah datang loh oke sekali lagi kita mohon maaf kalau ada salah-salah kata kita ada di luada blok ya enggak kita pamit undur diri saya Tama dan saya Aim sampai ketemu lagi di top up musik kedua dua 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 Terima kasih.